Oke, berbicara tentang teknik MMA, yang kita juga memiliki tayangan, yang menarik banget untuk Anda saksikan. Siapa tahu ya, teknik ini berguna bagi Anda jika ingin ikut serta One Pro and Bama, tapi juga nggak hanya untuk kaum pria loh tayangan ini. Ini juga berguna untuk para wanita untuk melindungi diri dari kejahatan. Berikut cuplikanya. Mixed Martial Arts, atau yang biasa disebut tarung bebas, merupakan olahraga yang mengandalkan dua atau bahkan lebih keahlian seni bela diri. Olahraga yang awalnya hanya digandrungi beberapa orang, kini mulai diminati banyak orang. Olahraga ini memiliki dua teknik dasar, yaitu striking dan grappling. Namun dari dua teknik dasar, striking dan grappling lah, olahraga ini memiliki banyak variasi. Dari teknik striking sendiri, terdapat dua, yakni pukulan dan tendangan. Itu pun masih terbagi lagi, pukulan lurus, atau biasa disebut jab, dan lain sebagainya. Grappling, permainan bawah atau gula. Teknik ini biasa digunakan untuk pertahanan pada saat berada dalam posisi bawah. Namun dalam posisi bawah ini pun, bagaimana kita bisa membalikan posisi menjadi penyerang. Berikut beberapa teknik yang harus dikuasai dalam mengikuti pertandingan Mixed Martial Arts. Oke, berikut adalah tips and trick dari Jackson's MMA. Satu adalah stand-up fighting, jadi kita bicara mengenai stance dan footwork. Oke, berikut adalah stance yang kalau kita berhadapan dengan lawan. Oke, jadi yang paling penting adalah kaki kita tidak pernah silang. Di Jackson's MMA kita selalu mencoba memiliki kuda-kuda atau stance yang baik di saat melakukan pertarungan. Oke, jadi apabila lawan mencoba bergerak ke sebelah tangan saya, saya akan mengikuti. Jadi gerakannya seperti ini, oke. One, two, three. One, two, one, two, one, two. Yang kedua adalah clinch fighting. Jadi, di mana kita mencoba untuk mencari posisi yang dominan dengan melakukan double underhooks. Dan kemudian juga melakukan, dari 50-50 juga melakukan satu teknik takedown. Oke, objektifnya dari posisi ini adalah saya mencoba untuk melakukan double underhooks. Jadi saya mencoba untuk memasukkan kedua tangan di dalam kejahatan untuk mendapatkan kontrol yang lebih baik. Oke, jadi saya berada di posisi double underhooks. Oke, jadi sekarang saya akan mencoba melakukan satu teknik takedown yang dilakukan ini pada posisi double underhooks. Oke, jadi ya sudah di posisi ini saya memang tidak turun. Sama-sama saya akan turun. Jadi, saya sudah beri turun dan saya akan coba mendorong. Saya akan menarik cindang lawan sama mendorong kolak saya. Terus melakukan satu teknik takedown. Oke, jadi sekarang saya akan coba dorong dan tarik cindang lawan. Untuk menjelaskan ketinggalan, jadi set tarik cindangnya saya dorong dengan kolak tag. Sekiranya. Dan set start. The beginning tips and tricks dari Jackson MMA Indonesia. Terima kasih.